Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua sore ini papi mendapat konsumen Toyota Toyota Corolla Altis ya untuk 2,0 tipe P ini untuk keluhan tarikan mobil agak berat kemudian pedal gasnya kurang responsif ya nih mobilnya masih istimewa banget ya untuk tahun kalau tidak salah tahun 2012 temen-temen untuk tipe Matic ya nih sudah Matic kendaraannya ini papi mau lakukan tune-up standar untuk pembersihan pada intake manifold kemudian throttle body setelah itu kita cek untuk bagian busi ya Jadi kalau dia sempat tidak kesorean papi mau buka untuk bagian fuel pumpnya ini ya Jadi kita cek mau kita bersihkan untuk saringan di bagian tankinya itu Oke teman-teman kita lanjut untuk perbaikannya sebelum lanjut teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe yang sudah subscribe terima kasih banyak buat dukungannya semuanya mudah-mudahan teman-teman semua di lindungi Allah subhanahu wa ta'ala in Oke teman-teman kita lanjut kita cek untuk bagian busi setelah itu kita bongkar untuk bagian intake dan kita bersihkan untuk bagian injeks injektornya ya Oke teman-teman lanjut ya Oke teman-teman untuk bagian penutup pada tutup cover covernya sudah papi buka ya setelah ini kita coba buka untuk bagian businya ya Oke teman-teman lanjut kita buka untuk bagian businya ya oke untuk teman-teman untuk bagian minus baterainya kita lepas terlebih dahulu ya supaya aman aja buat pelepasan pada sensor-sensornya ya Oke kita lanjut untuk pelepasan pada bagian koilnya Oke teman-teman eh kita buka busi menggunakan alat ini ya ini kunci businya yang ukuran 14 lepas kemudian kita pakai bar yang sedang kemudian bar join ya kemudian bar yang agak panjang ini agak sempit temen ya jadi nggak bisa dia kalau pakai kunci yang panjang-panjang untuk businya udah papi lepas temen ya Nah ini dia Oke untuk bagian businya eh lumayan bagus ya jadi nanti kita bersihkan aja nanti ini kita setel ulang ya kerengkangannya eh maksimal Oke untuk bagian busi sudah papi lepas ya kemudian kita coba lepas untuk bagian intake dan throttle body nya setelah itu kita lepas bagian injektor ya Oke teman-teman lanjut kita bongkar Oke sahabatku semua ini ya untuk bagian 12-12 sudah papi lepas kemudian untuk bagian throttle body nya ya ampun lumayan ya lumayan kotor banget ini sampai hitam pol ini jadi nanti kita lap-lap aja ya jangan sampai dalamnya ini kita kebersihin ya kita lap-lap aja untuk bagian ini supaya bersih ya kemudian kita cuci untuk bagian inteknya Oke kita lepas untuk bagian 12 nih ya satu lagi ya kita lepas untuk bagian inteknya Oke lanjut teman-teman semangat sore teman-teman untuk bagian intek sudah terlepas ya teman-teman jangan lupa kita tutup bagian inteknya untuk menjaga kotoran masuk ke dalam ya jadi kita lihat di sini untuk trotolnya untuk bagian belakang seperti ini ya temen-temen ya sedangkan untuk bagian depan warnanya lumayan bening ya jadi nanti kita bersihkan untuk bagian trotol bodinya nih tapi tidak melepas untuk bagian soket ya walaupun sudah papi lepas untuk minus baterainya untuk menjaga keamanannya saja ya karena ini papi juga baru pertama kali buka Corolla Altis 2,0 ya untuk ke bensin Oke teman-teman kita cek untuk bagian inteknya ini inteknya lumayan kotor ya nanti kita bersihkan sekalian untuk bagian inteknya kita cuci dengan bensin ya nanti baru kita keringkan setelah itu kita pasang-pasang lagi Oke kita bersihkan dulu untuk bagian inteknya Oke teman-teman untuk bagian lubang-lubang inteknya sudah papi bersihkan ya kemudian untuk bagian dan trotol bodi sudah papi bersihkan kemudian kita lanjut bersihkan untuk bagian injektor ya jadi kalau injektor ini berpengaruh banget ya teman-teman ya jadi kita harus bersihkan untuk bagian dalamnya menggunakan karboklinar seperti itu Oke kita tes dulu untuk pakai alat tesnya kemudian kita semprotkan tekanan bagian ujung injektor menggunakan selang ini ya Oke teman-teman serasa papi teman-teman teman-teman semua udah pernah lakuin cara ini ya ini membantu buat memperingan tarikan pada mobil-mobil injeksi Oke teman-teman kita lanjut untuk bersihkan bagian injektor untuk inteknya udah papi siapkan ya belum kita bersihkan jadi kita lanjut dulu untuk bersihkan bagian injektornya Oke lanjut teman-teman semangat malam semangat malam teman untuk bagian injektor sudah papi bersihkan ya untuk kotorannya lumayan lah ini temen-temen ya lumayan untuk kotorannya ya jadi ada warna-warna hitam ini Oke untuk bagian intek ini lumayan juga temen-temen ya nah ini ya jadi untuk bagian inteknya nanti kita kita bersihkan dulu kita bersihkan untuk bagian inteknya ya teman-teman untuk bagian kotorannya lumayan ya nih papi bersihkan langsung nih di di lantai nih kotorannya lumayan banyak ya mantap pokoknya jadi mudah-mudahan nanti setel dibersihkan ini injektor dan lain-lain tarikannya lebih enteng lagi dari yang sebelumnya Oke mantap nih teman-teman lanjut semangat Oke sahabat kesemua untuk bagian intek trotter volti kemudian injektor sudah papi bersihkan anda papi pasang rapi lagi ya sekarang kita terakhir untuk pemasangan busi untuk pemasangan busi elektroda ya ini businya masih bagus untuk jelah kerenggangannya biasanya kalau busi-busi ini tidak apa namanya ada standarnya masing-masing ya tapi kalau papi ini menggunakan biasanya kalau busi biasa menggunakan 70-80 sedangkan untuk elektroda itu lebih renggang lagi ya jadi papi menggunakan standarnya 90-1 mm seperti itu teman-teman ya jadi ini udah papi setel dapat bersihkan untuk bagian ujung elektroda nya kemudian kita tinggal pasang oke teman-teman lanjut masang businya oke untuk bagian busi sudah papi pasang ya kemudian untuk bagian coil untuk bagian coil tadi papi periksa tidak ada kebocoran ya itu masih bagus untuk bagian coilnya setelah ini kita coba hidupkan mobilnya oke kita ambil dulu kontaknya guys corolla altis 2,0 tipe pi oke kita hidupkan dulu untuk lampunya oke teman-teman untuk kita hidupkan mobilnya kita tekan tombol yang sebelah sini ya kita tombol kita tekan dulu sekali aja ya tombol kita tombol tekannya tekan dua kali kemudian kita biarkan dulu ya kita biarkan dulu kemudian kita matikan lagi kita hidupkan lagi oke ini supaya mungkin kalau ini minyaknya kalau saat on dia naik ya coba kita langsung hidupkan nah oke untuk bagian RPM nya langsung dia turun di 900 ya kita cek dulu sampai agak panas sedikit oke udah lumayan enteng ya tadi kan ya jadi mungkin untuk RPM normalnya 800 ya teman-teman ya kita coba untuk hidupkan AC masih Oh ini ya oke maklum temen baru kali ini megang ini ya oke 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 teman-teman untuk AC nya hidup itu kisaran 820-an ya nggak nyampe 850 ya oke kita matikan AC nya ya oke teman-teman seperti itulah ya untuk tune up standar pada mobil Corolla Altis 2,0 tipepi tahun 2012 kalau nggak salah ya oke ini mudah-mudahan tarikannya lebih lebih kenceng dari lebih kenceng lagi dari semula ya karena untuk bagian injektor kemudian intake dan total bodinya sudah dibersihkan mudah-mudahan tambah kencang jangan lagi larinya oke untuk 100% teman-teman kita harusnya bongkar ini ya kita bersihkan untuk bagian saringan pil pump pada tanki namun malam ini tidak sempat ya sudah terlalu malam mungkin dilanjut kapan-kapan ya mudah-mudahan ada waktu lagi buat bongkar ininya saringan filter dalam tanki nya oke teman-teman Alhamdulillah ini udah beres sampai ketemu lagi ya mudah-mudahan ada manfaatnya menghibur teman-teman semua jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe nya ya semoga channel bapak kembar ini tambah berkembang dan tambah semangat lagi untuk berbaginya sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap Joss